Rema hari ini, Matius 19 ayat 6 Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pria dan wanita diciptakan sederajat oleh Tuhan, tetapi sama sekali berbeda. Kebanyakan pria bertindak berdasarkan logika, sementara kebanyakan wanita bertindak berdasarkan perasaan. Kebanyakan pria bisa lebih fokus dalam mengerjakan sesuatu, tetapi sulit mengerjakan beberapa hal di waktu yang bersamaan. Sementara kebanyakan wanita diberi kemampuan untuk bisa mengerjakan beberapa hal di waktu yang sama. Ketika pria dan wanita disatukan dalam ikatan pernikahan, daftar perbedaan ini masih terus berlanjut. Antara lain, perbedaan latar belakang keluarga, perbedaan tingkat pendidikan, perbedaan kebiasaan, perbedaan kesukaan atau hobi, perbedaan sifat, dan masih banyak lagi. Kalau perbedaan dipandang secara negatif, maka hal itu bisa memicu kertakan dalam rumah tangga. Namun kalau perbedaan dipandang secara positif, lalu dibicarakan bersama, justru hal itu akan membuat rumah tangga menjadi semakin harmonis dan penuh warna. Ya, hal yang paling sering dilupakan oleh pasangan suami istri adalah kenyataan bahwa mereka tidak sama. Sehingga ketika mereka menemukan perbedaan, mereka panik dan cenderung membangun benteng perlindungan diri. Memang butuh perjuangan untuk menyelaraskan perbedaan. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa perbedaan bukanlah sebuah jalan buntu yang bisa mengakhiri segalanya. Perbedaan yang disikapi secara dewasa dan dibicarakan dengan baik-baik bersama pasangan, pasti akan menghasilkan sebuah kolaborasi indah, seperti pedal gas dan rem pada sebuah mobil. Bukankah pelangi menjadi indah karena warna-warnanya berbeda? Demikianlah perbedaan. Seharusnya mewarnai kebahagiaan dalam pernikahan dan juga keluarga. Bagaimana Anda menyikapi perbedaan dalam rumah tangga selama ini? Pelajaran apa yang Anda dapatkan melalui pengalaman Anda itu? Komitmen apa yang akan Anda ambil supaya perbedaan dalam rumah tangga Anda bisa menghasilkan sesuatu yang indah dalam Tuhan? Tuhan, mampukan kami untuk melihat setiap perbedaan sebagai sesuatu yang indah dan dapat menjadi berkat bagi hidup kami. Berikan kepada kami kesabaran dan kelemah lembutan untuk bisa menyerahkan perbedaan dalam pasangan kami. Supaya melalui pernikahan kami, namamu bisa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.